Halo ibu-ibu muda, ketemu lagi dengan bunda di channel Okotama ID. Hari ini bunda mau buat kue atau cemilan yang pasti ibu-ibu dirumah suka bikin. Caranya sangat mudah, kita lihat bahan-bahannya. Cush! Oke ibu-ibu, sekarang bahannya ada tepung terigu 2 gelas, susu bubuk 2 sendok, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh mentega, telur 1 butir, permifan atau pengembang, garam sejumput, dan gula salju atau gula halus. Oke ibu-ibu, untuk mempercepat waktu, yuk kita masak sekarang! Oke, sekarang kita masukkan permifan, susu bubuk, dan gula. Gulanya 1 sendok aja, selebihnya kita campur untuk terigu. Oke, sekarang kita kasih air hangat-hangat kuku ya, selanjutnya kita tuangkan air ya, ke gelas yang tadi. Ini air hangat. Yang rata kita diamkan selama 10 menit ya, hingga dia mengembang. Oke ibu-ibu, setelah permifannya mengembang, dan gula, kita masukkan ke terigunya ya. Kita pakai sendok, bisa juga pakai setiap sepatula, tapi karena bunawunya sepatula jadi pakai sendok. Kita aduk, kita masukkan telurnya ya. Terus, tadi sisa gula yang tadi. Oke, sekarang kita aduk. Aduh, tinggal merata ya. Nah, sekarang kita pakai tangan aja. Tapi, diupayakan, diharuskan malah. Sebelum kita mengaduk adonan, tangan harus dicuci bersih ya. Oh iya, setelah tersampur, kita masukkan garam ya, ibu. Selanjutnya, kita masukkan garam. Kita aduk lagi. Selanjutnya, kita masukkan mentega ya, ibu-ibu ya. Diaduk lagi, tidak merata ya. Setelah bahan tercampur dengan rata, seperti ini ya, ibu-ibu, jadinya. Nah, ini, kita diamkan. Kita taruh di dalam baskom atau wadah. Kita tunggu hingga 30 menit, biar dia ngembang. Oke, sekarang kita tutup dulu ya. Oke, selanjutnya kita tutup ya, dengan plastik. Kalau ibu-ibu di rumah punya serbet, pakai serbet juga bisa. Oke, kita tunggu ya selama 30 menit. Ibu sepertinya sudah mengembang ya. Nah, kita pencet dulu. Nah, sekarang kita siapkan wadah untuk adonannya. Oke, kita taburin terigunya. Oke, kita taburin terigunya. Ini, ini hasil yang sudah dibentuk ya, atau dipulung, atau dibulet-buletkan. Sekarang kita lanjut digoreng ya. Yuk, kita goreng. Sebelum kita goreng, ini harus dibentuk, kita masukkan jari tengah kita ya, ke tengah adonan. Kita ambil adonannya, seperti ini. Terus kita, terus kita bentuk seperti ini. Nah, jadikan bulet, oke. Untuk hasil yang lebih maksimal, gunakan pencetakan donat ya. Tapi, karena bunda tidak ada pencetakan donat, jadi bunda seperti ini. Oke, yuk kita goreng. Sepertinya minyaknya sudah panas. Kita sekarang menggoreng donatnya ya. Bunda pakai sumpit. Untuk menggoreng donatnya. Ayo, kita masukkan donatnya satu-satu. Ibu, donatnya sudah selesai digoreng. Sekarang kita taburkan gula halus. Untuk hasilnya, ibu-ibu, bisa dilihat. Wow. Oke, ibu-ibu muda, resep donat sederhana alat bunda evol sudah jadinya. Ini hasilnya. Mungkin segini dulu resep bunda hari ini. Ditunggu resep-resep selanjutnya ya. Dan video-video terbaru dari channel EpoTama ID. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, loncengnya, dan sayonara. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan like, share, subscribe, dan subscribe.